Tak jauh dari Bandara Yogyakarta International Airport, sebuah desa wisata dengan kearifan seni budaya perbatasan berupa tari angguk akan membuatmu terbuai dengan gerak lemah kemulainya. Selain tari angguk, kamu juga akan diajak mengenal makna pohon kelapa sebagai sumber mata pencaharian masyarakat, tapi juga sebagai spirit lahirnya ekonomi kreatif. Mari mengenal selayang pandang desa wisata Hargo Mulyo. Desa wisata Hargo Mulyo juga menghasilkan produk batik. Kamu akan diajak mengenal batik mangguk. Batik mangguk merupakan jenis batik yang terinspirasi dari pohon kelapa dan tari angguk yang menjadi identitas desa wisata Hargo Mulyo. Pastinya kamu akan diajak untuk menilih proses pembuatan batik mulai dari sket, belajar mencantik hingga mewarnai batik. Kamu juga bisa membeli batik sebagai oleh-oleh. Mengenal salah satu perinan daud di desa wisata Hargo Mulyo, kamu akan diajak membuat dan mencicipi daud patok demarmin. Dawud adalah salah satu makanan dan minuman tradisional memiliki rasa dan tekstur yang unik. Produk daud merupakan minuman yang tidak lepas dari gula jawa dan santan. Jangan lewatkan kesempatan ini. Mencoba daud saat mengunjungi desa wisata Hargo Mulyo adalah pengalaman yang layak untuk dicoba. Menyusuri sungai dengan cara yang menyenangkan. Kamu akan diajak offroad tour dekanjangan. Offroad sungai ini adalah aktivitas mengemudi di luar jalan biasa melewati sungai atau alihara air. Ini seringkali merupakan bentuk petualangan offroad yang menantang dan biasanya memerlukan kendaraan khusus yang dilengkapi dengan kemampuan untuk menangani medan berair dan berlumpur. Setelah seharian berkegiatan di desa wisata Hargo Mulyo, menuju malam hari kamu akan diajak untuk mengenal kehidupan warga di desa wisata Hargo Mulyo dan menikmati hidangan-hidangan sebelum memulai kegiatan malam. Setelah melakukan anjang sana, kamu akan diajak ke Sanggar Sri Pangeras. Untuk belajar, menari anggu. Tari anggu adalah salah satu contoh tarian tradisional yang memandukan gerakan tubuh yang indah dengan nuansa musikal yang khas. Siri utama dari tari anggu adalah gerakan kepala yang mengangguk ke depan dan ke belakang sesuai dengan ritme musik. Gerakan ini dilakukan dengan lemah lembut dan serasi dengan musik gamelan yang mendukung. Meskipun gerakan utamanya adalah gerakan kepala yang mengangguk, tari angguk juga mencakup gerakan tubuh dan tangan yang lembut dan elegan. Ini adalah tarian yang membutuhkan keterampilan dan latihan yang cukup untuk mengeksekusinya dengan baik. Pernah mengenal permainan Sokok Glingling? Permainan Sokok Glingling adalah sebuah permainan tradisional menyerupai hoki di mana pemain menggiling bola dari janur kelapa dan dengan menggunakan bongkok atau pelepah daun kelapa yang sudah kering, kolaborasi penciptaan aksi yang tak tertanding. Seru ya? Untuk menikmati paket wisata ini, tersedia homestay yang nyaman untuk kamu singgai. Ayo berkunjung ke desa wisata Hariko Mulyo. Informasi sebagai berikut. Terima kasih telah menonton!